Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Kembali lagi di my channel ya seperti janji saya sebelumnya saya akan menayangkan pertandingan Tentara Altai menghadapi Al-Ithihad ya saat ini Al-Ithihad berada di peringkat ke-6 dengan 19 poin Namun Altai berada di peringkat pertama dengan 34 poin Unggul sekitar 10 poin ya 10 poin dari Al-Batin di peringkat kedua Ya nggak perlu lama-lama lagi langsung aja kita menuju ke pertandingan Kita atur strategi dulu ya Ya bin haji kita ganti dulu atau sementara Ya dia mengisi cadangan tadinya Kita butuh siapa ya Ya ada Zuri Kita masukin proti saja ya di cadangan Tauper masih mungkin udah tim utama mungkin udah oke ya Oke langsung aja kita ke matchnya Ya kita lihat ini ada Jepas Malik Hopscore sementara Tengah 12 goal Ya kita lihat Para supporter Al-Ithihad sudah memenuhi lapangan ya King Abdullah Sports City Stadium Bukan bang dari Al-Ithihad Tentunya akan sulit tampaknya bagi Altai Ya kita lihat Sporter dari Al-Ithihad Kita lihat ada Lukov Sang penjaga gawang yang tampil gemilang di pertandingan sebelumnya Menghadapi Al-Fatih tanpa kebobolan ya Ya kita lihat Ini rekor pertandingan Tandang Altai Selalu menang ya 6 pertandingan dan 6 kali pemenangan di Tandang Dan ini merupakan ancaman bagi Al-Ithihad Yang bermain di depan kandangnya sendiri Jadi kita saksikan ekspresi dari sang manajer tadi Ada ya Ini adalah pemain-pemain dari Al-Ithihad Bersalam-salaman dia dengan pemain Para pemain dari Altai ya Sepertikan Ini supporter dari Altai Ya kita lihat Cosmin Kontra menurunkan Niakati Sebagai ujung tombak Ditopang oleh Coronado Ya Gruhe sebagai keeper Sementara Muhammad Paufik Sanager dari Altai Atau head coach dari Altai Menurunkan Lukov di penjaga gawang Ada cepas Malili di depan Ada begir juga Di sayap kanak Ada parga di sayap kiri Dan sayur di gelandang serang Menemani Malili dia Kesaksikan inilah dia Niakati Ya inilah dia pertandingan langsung dari stadion Ada niakati Ada niakati Ada pahat dia Niakati Coronado Coba membangun serangan kali ini Baik sekali Coronado Cepat dia Berbahaya Mampu diselamatkan Oleh Lukov Cepat sekali tadi Berbahaya Oh pelanggaran tampaknya Kartu kuning Langsung diberikan masif Pada Saud Abdul Hamid Well there it is The first caution of this match I don't need to make the challenge Dilihat He's under pressure now Is a long time to go Langsung Memberikan tempo keras ya Tempo cepat Dan keras Lukas Pendek kepada Alzubaydi Dan Jamal Baik sekali Gagal Saud kali ini Niakati Baik sekali Baik sekali Tepat luka peluat dari sarangnya Lam Jamal Ada sayut kali ini sayut Baik sekali Malele Malele Baik sekali Baik sekali sayut Sayut Baik sekali Jigu Angkut dikepis tadi Dan kali ini berbahaya Oh Kemelut tadi Geruhi langsung Mengambil kendali tadi Niakati Tahan Niakati lagi kali ini Kita saksikan Dari sayang kiri Yang bangun serangan Namun ada Jamal kali ini Mengganggu pergerakan tadi Dari pemain Alitihat Malile Baik sekali Tadi ada Saud Maksudnya kepada sayut Tadi Rohi Jihad Maliki Saud Abdurrahman Kedepan dia Maksudnya Maksudnya Keren niakati Namun kita saksikan Jamal kali ini Baik sekali Ada sayut Sayut Malile kali ini Malile Berbahaya Oh Mampu di tepi tadi Dolomuka Jamal tadi Berbahaya tegangannya Kembali lagi serangan datang kali ini Dari Altai Altai Baik sekali Oh Jego Baik sekali Begir Langsung membawa Altai Unggul 1-0 Kerjasama yang baik tadi dengan Jego Ya Kita lihat Ya ekspresi dari para pendukung Altai Keras kendangan dari Begir tadi Pemain sayap kanan Dari Altai Yang direkrut dari Dari Abha Klub Ya Cukup tenang Sang Manager 1-0 Kedudukan sementara untuk Altai Coronado Malki Coronado Igor Coronado Pada Al Malki Bruno Henrique Nia Kati Baik sekali-kali ini Nia Kati Suting jarak jauh Oh masuk Langsung menyamakan kedudukan Nia Kati Satu sama kedudukan Luar biasa tadi tendangannya Ya langsung Bersorak-sorai para pendukung dari Alipihat Tidak dapat dijangkau tadi oleh Lukov Tendangan keras dari Nia Kati Ya Langsung dibalas ya Satu sama kedudukan Malili Jamal Farga Oh sayang sekali tadi Lambat Farga Terbahaya Datang serangan kali ini Ketografi Dan Tepuk Drambu Ini Tidak masuk ke Tidak di dalam Tepuk Tidak di dalam Tidak di dalam Pada jamal dia, jamal baik sekali sayur sayur oh diganggu oleh saw tadi Yusufu Niakate Dia berikan kita jalan Malili 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 Terbahaya Malili Oh ada Hegazi disana Baik sekali kali ini, look off Selamat datang kali ini Baik sekali, diselamatkan tadi oleh lupop Targa, dan kali ini sayur berdiri bebas kali ini berbahaya sayur Sendiri kali ini sayur, cuti keras, masih melebar tadi tendangannya Sayang sekali sayur Ya, sepertinya Malili Cheateraya Harus segera diganti Baik sekali kali ini, Alhu Belakang dia kepada look off Baidi Jamal Sayur Varga Malili kali ini Balik pada sayur, cepat sekali sayur, berbahaya sayur Oh, maksudnya kepada Jigo tadi gagal Oh, sayang sekali tadi, ngampu diselamatkan oleh lupop Sekali ini, datang lagi serangan Masih melambung kendangan dari Nyakati Serangan bertubi Serangan bertubi-tubi tadi datang dari Al Itihad ya Tentu mereka tidak mau dipermalukan di kandang sendiri Alhu Begir Jigo Begir kali ini Cepat sekali lihat Begir Masuk kota final kita kali ini Just unable to take advantage of that developing situation Gagal lagi-lagi Now can they counter clinically Take it away Lagi-lagi rukas merebut bola tadi Baik sekali Jamal Jigo Oh, lovely insides and pass Berdiri bebas Malele 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 Baik sekali Bawa Altai unggul 2-1 Ya, cukup tinggi tensi pertandingan sebenarnya Well, let's see this again This is counter attacking football Balik kali Malele Malele Berhasil Membuat kebudukan Kembali Jadi Kugula ketua Altai Jepas Malele 13 goal di sebelas pertandingannya Berakhir sudah pertandingan bobok pertama Tapaknya Kondisinya sudah membaik ya Yang tadi terlihat cedera Ya, kembali kita ke Keapulua Stadium Kandang dari Al Itihad Sementara 2-1 Konggulan untuk Altai Dari Al Itihad Jamal Ada Jigu dia Jigu Alhu Jigu Baik sekali kepada Jamal Jamal pada Sayur Sayur Ada Jiet tadi Pelanggaraan Ya, seperti yang Saksikan Kendangan bebas Langsung ke Gawa Namun Tuhi dengan muda menangkap bola Tidak 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 Seperti gol pertamanya tadi Lukas Al-Zubaidi Varga Varga Baik sekali pada Al-Zubaidi dia Ya kali ini Malili Malili Terbahaya kali ini Ada Sayut Sayut Kembali kepada Malili Bebas Malili 3-1 Kedudukan kerjasama yang baik Kembali membawa Altai unggul ya Kerjasama luar biasa tadi Pemain yang sempat merasakan Cidera tadi Malili tampil gemilang lagi ya So the ball is moving again Coronado Amaliki Coronado Can they find a gap in the defense Baik sekali Blocking-blocking Para pemain belakang dari Altai Baik sekali-kali ini Alhu Sayut Malili Ya kali tadi Membangun serangan Masuki menit ke-62 Kembali serangan datang kali ini Dari Al-Ithihad Berbahaya Namun masih dapat ditangkap tadi Pastinya sudah saatnya memasukkan Magiar ya Menggantikan Malili Lang Menggantikan Lukas dan juga Jamal Digantikan oleh Kamis Nah Untuk melakukan penyegaran ya Di setiap lini Jigo Jamal Sayut Malili Jigo lagi kali ini Jigo Gagal kali ini Serangan dari Coronado Cepat sekali berbahaya Namun gagal Tadi bingung dia Tampaknya Jamal Farga Farga kali ini Cepat sekali Farga Berbahaya Farga Masuk di kotak Penalty dia Farga Malili Oh gagal kali ini Antisipasi yang gemilang tadi Coronado Al-Ubud Al-Ubud kecewa tampaknya Nia KT yang pergantian langsung dilakukan dari Altai yang sudah unggul 3-1 Alhul James Jago James Jago Begir Jago Kamis menggantikan peran Jamal dia Magyar kali ini Oh baik sekali Magyar Magyar Baik sekali Magyar Tendangan luar biasa tadi dari Magyar Iya dia tampil gemilang menggantikan posisi dari Malili pemain muda Magyar Tidak terlalu cepat ya namun begitu ada celah dia langsung melakukan syuting 4-1 kedudukan Ya di depan publik sendiri tertinggal Al-Ithihad kita saksikan Bruno Henrique Nia KT ada Jago pendeksi maksudnya ada Corona nomor 1 dan kali ini Fahad Fahad syuting masih melambung syuting dari Fahad tadi kita lihat ya hampir oh melebar maksudnya Lukov ya Nia KT digantikan oleh Yami Lukov Lang Al-Zuwaidi Farga Kamis Sayut Jigo kali ini maksudnya kepada Magyar tadi Al-Yami serangan datang kali ini Al-Yami berbahaya namun gagal Lukov keluar dari sarangnya kali ini Al-Hu begir pada Al-Hu lagi Sayut baik sekali Magyar Sayut gagal kali ini Al-Maliki cepat sekali serangan datang kali ini Al-Yami Al-Yami baik sekali masih melebar tadi banyak peluang yang disiasiakan oleh pemain Al-Ithihar ya mereka seperti mulai frustasi ya ya Bruno Henrique digantikan oleh Ahmadi harusnya sudah banyak gol tercipta tadi dari Al-Ithihar namun disiasiakan saja baik sekali kali ini Magyar Sayut James Jigo Magyar kali ini berbahaya Magyar Begir lebar kendangannya Begir Sudah boleh kelelahan tampaknya Begir ya Gruhe pendek kepada Sun Titi Fahat Tolong Maksudnya Membuang bola Namun Sayang Baik sekali Jangan Dibuang lagi Higazi Ahmadi Yami Baik sekali Al-Malqi Komper kecil ketertinggalan menjadi 4-2 tadi Baik sekali gol dari Al-Malqi Memanfaatkan kelengan dari pemain bertahan Altai Ya Kita lihat Sumporter Altai Tapi membawa bendera Al-Itihan Dan Beranggir Sudah Pertandingan 4-2 Kedudukan Kekunggulan Altai Bright Sudah Pertandingan Ya Ini dia Penampilan dari Malili Tanpa yang Menjadi Fokus Pembicaraan Disini Pembicaraan 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 ya kita lihat dulu kalender pertandingan selanjutnya ya ya di bulan selanjutnya nampaknya ini jeda internasional ya ya panjang kita akan menghadapi al-faisal ya lalu lalu al-hazim yang mungkin menghadapi al-faisal menjadi pertandingan yang menarik nantinya ya oke aku akan tayangin juga dan bagi kalian udah nonton pertandingan ini tadi channel ini makasih dan kita ketemu lagi di match menarik selanjutnya yang mungkin menghadapi al-faisali dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax